Sejumlah harga komoditas pokok di pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro naik menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Namun, hal berbeda justru dialami pada harga cabai yang justru turun 50% dari harga sebelumnya. Mendekati bulan suci Ramadan, harga cabai di Kabupaten Bojonegoro harganya malah turun drastis. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar tradisional Subarjo, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu pagi. Harga cabai terpantau andelok hingga 50% dari harga sebelumnya. Harga cabai rawit misalnya yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogramnya, sekarang justru turun menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai merah keriting dari harga Rp32.000 kini turun menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai hijau dari Rp15.000 per kilogram kini turun menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Andeloknya harga cabai sudah terjadi sejak pertengahan bulan ini atau sekitar dua minggu terakhir. Menurut para pedagang, menurutnya harga cabai disebabkan petani lokal Bojonegoro sedang musim panen sehingga stok barang di pasaran melimpah. Cabai cabai penurun turun berarti 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 berarti. Penyebab cabai turun apa Pak? Ini daerah tahanan semua Pak. Harganya turun itu dari kapan Pak? Untuk penurunan harga ya dari pertengahan bulan ini ya kalau turun. Cabai-cabai hijau itu merah, cabai Rp28.000. Itu ya cabai rawit, cabai Rp30.000. Itu merah, lombok, keriting. Cabai keriting itu Rp25.000. Sementara itu kondisi berbeda terjadi di pasar tradisional kota Bojonegoro. Harga cabai cenderung naik. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp35.000. Dari harga sebelumnya kisaran Rp10.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai keriting naik menjadi Rp23.000. Dari harga sebelumnya kisaran Rp19.000 per kilogramnya.